hai 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 guys welcome back to bimbasuduro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys karena kali ini gua lanjut lagi untuk mainin game out series new down ya guys nah buat kalian yang baru bergabung di channel gua seperti biasa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah dan klik tombol like-nya biar gua semangat terus nih main game ya bareng sama kalian ya oke udah pencet tombol like-nya nah langsung kita balik ke base kita ya Oke guys kita udah balik lagi di base kita Nah untuk hari ini gua kepengen menjelajah dulu nih ya Nah kalau kita buka map kita nih ke bagian bawah kiri disini ada merah-merah nih guys ini semestinya adalah bangunan yang dibikin manusia sini-bisinya daerah-daerah sini ya Nah untuk sana kita bakal pakai rover kita ya Oke kita turun dulu cek dulu Inventory nya bau-bau batu sama ini ya barel Oke lah kalau gitu kita langsung berangkat ya Oke iya langsung ke arah South ya Oke kita turunin lembah disini mesti sih nggak jauh ya kalau kita naiknya rover karena si rover ini enaknya bisa nanjak-nanjak gitu ya jadi ada teping yang tinggi pun juga dia masih bisa lewatin kita nggak perlu cari jalan lain-lain dan muter-muter gitu ya Oke naik ke atas sini kita cek map lagi Iya sedikit lagi guys Ayo kita akan menemukan ujung dari map yang di sebelah sini daerah selatan ya Oke nah by the way daerah disini tetek look aja dulu Oh di sini ada aluminium ya Oke tempo disana ada kayak tulang-tulang itu ya cacing ya worm Oke kita perlu kesana guys Oke turunin lembahnya bisa ya Oke masih bisa kita turunin masih aman dan gua menemukan tempat baru ya di sini ya Oh ini barang rongsoknya banyak sekali nih Wow akan menyenangkan ya Oke kita cek dulu mapnya sebelah sini kali ya kita pasangin map apa radar gitu ya Oke nanti dulu guys kita mau pasang radar dulu biar daerah sini tuh bisa kita pantau peralatannya gitu turun lagi sedikit Wow ngeri sekali ngeri sekali Bapak kalau disana masih banyak barang tambang sih kalau gue lihat ya cuma masalahnya turunnya cuy terjal sekali bisa turun kagak bisa naik ini Oke kita mesti punya pesawat ya buat turun kesana dengan aman oke kalau gitu kita bikin disini aja sebentar gue mau ngambil batu ya ya batu ini gua gunakan untuk kasih sedikit lapisan armor ya takut-takutnya ada musuh yang berhasil penetrasi kesini ya bukan bener ada musuh tuh kan bener waduh health gua langsung kenak dong oke ngajak bertarung kamu waduh sebentar kok dia attacknya lumayan ya ini tampol terus 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 oke tenang oke kita keracunan ya ngelawan dia bodo amat wow aduh crap monster ya pantesan rada sedikit susah oke gapapa kita ngeheal dulu bentar pakai makanan aja ngeheal ya wow oke gue coba mau cungkil dia punya mata ya ini gue butuh banget nih mata dia nih buat nanti kita bikin monster crap ya ah sudah lah ah sudah lah gak usah diambil semua oke kita balik klik bikin defense nya ya oke agak sini juga gak apa-apa deh ini ini biasanya kalo kita pencet F nya gak sama-sama sece health nya dikit banget ini gak bagus terpaksa ngulang lagi terpaksa ngulang lagi kita tinggal instalasi radar disk nya ya utilities ini dia radar disk oke kita bisa pantau sama pergerakan yang ada disini ya kita tinggal pencet F3 dan kita bisa tahu ada barang tambang apa aja mestinya ya high density gak ada oh high density ada nih adanya nikel ya disini nikel terus medium gak ada ya ini cuman banyaknya nikel sih nikel dan aluminium di area sini ya oke kalo begitu oh pantesan ada biru-biru ya disana ada itu ya satelit yang jatuh ya tapi kalo kita turun kesana gue gak yakin kita bisa balik lagi ke atas ya dan kita takut juga bakal ketemu cacing luar angkasa disitu ya oke saatnya kita loot-loot ya daerah sini wow ini sih bakal bisa ketemu banyak sih oke kita cek it out dulu wow ini wreck semua ya cekrik 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 wuh dapet aluminium ya ini sengaja gue bersihin untuk jalan masuknya aja oke biar kalo masuknya buru-buru tuh gampang ya kesini kadang-kadang suka ada skenario itu kita lagi dikejar-kejar sama monster gitu oke 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 oh ini masih betul ya kita langsung disemple aja coba disemental oke mantap disemple oke udah bersih nah sekarang bagian tengah-tengahnya nih guys lumayan kan dapet aluminium, magnesium bisa kita langsung reuse nanti buat bikin bahan-bahan yang lainnya oh ini hub wall nih yang juga penting nih kita cek dulu barang kita jangan sampai kepenuhan oke let's clear the way let's clear the way oke oh disini ada habitat ya gede juga nih tempat ada flap support yang terjatuh terus ada skylight ini biasa kita dapet banyak acak kan doken glassnya banyak dapetnya hub wall ini penting nih oke hub wall tuh berguna buat nanti kita bikin laboratorium juga nanti ya oke kita terusin aja kata karunnya banyak sekali oke ini udah sampai ke bio dome ya itu juga udah bikin bio dome di episode yang kemarin kalau kalian belum nonton kalian bisa nonton juga ya jadi bio dome itu gunanya buat kita bisa bercocok tanam ya atau bertani gitu di planet antah berantah ini oke set set oke gak usah di loot semuanya ya oke disini kayak seperti biasa kalau di bio dome pasti ketemunya buah-buahan ya oke oh dapet karet oke oke buah-buahan lagi ini sebenernya di rumah kita juga buah-buahannya keliatan sih udah pada jadi ya tapi gue belum ngecekin lagi set oke kita lihat gak ada yang kayak si emo gitu ya karena kalau emo tuh gue males bikin ya cuy karena resourcenya banyak banget cuma buat bikin emo oh 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 oke sebelah sini sudah nah di sebelah sana juga ada ya oke kita kasih selvede selvede juga hup hup wuuu daun bracket skylight lagi ya hmm mantap belum belum penuh guys jadi gue bakal loot dulu tempat ini sampai semuanya itu ya abis ya hahaha ya gak gak semua-semuanya banget sih yang penting-penting aja gitu ya ini dom super structure juga nih biasanya dapet banyak resources nih kita kan dapet broken glass nya juga banyak oke gue cepetin aja ya videonya guys oke guys kita udah balik lagi di rumah kita ya guys oke kita parkir dulu disini ya set waduh ini peliharaan gue pasti pada langsung nyambut nih ini kan peliharaan kita hehehe pandai sekali tapi nih peliharaannya gede kenceng amat nah kan lu lu juga nih gede hahaha peliharaan mah disayang ini malah dibunuhin ya oke soalnya di daerah sini memang sangat berbahaya ya guys oke kalau gitu kita bakal taruh-taruhin dulu item yang kita dapet ya ini kebanyakan besi-besian sih oke oke guys udah semuanya gue taruh di dalam tempat penyimpanan kita ya guys jadi item kita udah bisa bernafas lega ya karena tadi itu sampe keberatan banget karakter kita dan jangan lupa kita makan dulu yoi jangan minum sip karakter kita sudah replenish lagi ya dan by the way ini lagi sedikit berkabut dan badai ya tapi kayaknya sih bentar yang selesai sih badainya nah untuk berikutnya yang kita mau bikin di base kita adalah sebuah utilities nih disini yaitu adalah sebuah large radar installation ya jadi gunanya biar kita bisa menangkap seluruh sinyal mineral yang ada di sekitar kita ya jadi kemungkinan besar kita bakal cuma butuh satu large disk mungkin mungkin ya oke ini gue udah siapin beberapa bahan-bahannya ya guys kita tinggal take all aja ya set set oke oke sengaja gue udah siapin semua bahan-bahannya guys biar video kita juga gak terlalu lama ya oke nah ini kita bakal taruh radarnya dimana ya enaknya ya hmm coba kita craft bagian utilities nah ini large radar ya waduh gede banget oke kita bikin disini ya ya sudah jadi ya guys ini kita lihat dulu oke parabolanya sangat besar ya guys daripada radar disk yang kecil yang kita pasang tadi ya ini gede banget kalau kita buka map oke jangkauannya luas banget ini hampir semuanya kena ya oke jadi radar radar yang kecil ini bisa kita lepasin nanti sih kalau gue bilang penting banget nih oke guys untuk hal berikutnya yang bakal kita bikin adalah sebuah bangunan lagi ya guys nah disini ada utilities eh bukan structures nah kita udah berhasil nge-unlock laboratorium cuman kita butuh ini nih besi 6AL4V dan juga diamond ya jadi gue ambil dulu disini ya gue punya banyak diamond ya oke ada meteor di atur ya bam jatuh di sini sana tuh ini di sebelah sana ya di belakang sana oke lah kita gak ada waktu buat ngambil itu by the way hehehe kita ambil diamondnya dulu gimana ya di atas nah ini gue punya banyak diamond jadi no worry 6AL oh oke kita udah punya nah udah bisa bikin nih bikin laboratorium kita ya ya gak nah yang besar gue taruh di daerah sini kali ya the craft oke laboratorium wow ini besar sekali ini sangat-sangat besar kita taruh mana nih ukurannya terlalu jumbo guys terlalu besar ini kita coba lagi ya ini harus deket tambah barak kita bikinnya udah susah ya mesti ngepas-ngepasin dulu tambah barak gak boleh terlalu jauh juga ini gue sih pengen tetap masih di dalam habitat kita ya tapi kayaknya susah ini mau bikin di dalam habitat oke kalau gitu kita clear out dulu nih rock wallnya kita yes kita ilangin dulu biar nanti naruhnya gampang biarin deh ada alien yang dateng paling juga ngapain sih bisa kita bunuh semua kan iya iya nah udah jadi kalau gini kan gak terlalu sempit jadinya rumah kita ya oke ini gue penasaran banget sih gunanya buat apa oke baiklah kalau begitu there goes nothing assalamualaikum ini reaktor sepertinya ya dan ada dua tangan robot disini ada monitor gede monitor gede lagi terus disini kayak ada pintu yang ada ditambang ya sekarang apa yang bisa kita buat disini ya kita assemble oke kita disini bisa bikin ompa ya guys ompa ini seperti robot yang kita punya di rumah kita ya terus disini ada oma ya ada ompa oma ya jadi disini droid yang bisa mining ya mining secara otomatis ya ini mantep juga nih ya terus disini ada osiris mission security unit waduh ini keren juga nih kayak robot ya kalau dilihat-lihat nih terus disini ada mecha crab ya mecha crab itu crab yang kita lihat tadi ya di awal-awal video gue ya ya itu bisa kita bikin robot ya jadi kayak semacam apa ya zombie mungkin ya terus disini juga kita bisa bikin hover bike ya keren juga nih ada motor terus ada GAV ya ground assault vehicle ya oke diatasnya ada tarretnya jadi mobil ini bisa nembak-nembak terus ada rover sepertinya kita udah punya ya terus ada heavy class yawamu ya heavy armored walker ya oke ini senjatanya kuat-kuat banget nih pas sini ya terus ke bawah lagi nah ini dia nih yang perlu kita bikin ya guys yaitu pesawat terbang yang namanya Corsair ya hmm ini sangat menarik nih ya mungkin di episode selanjutnya kita bakal bikin ya oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari Osiris new down kita kali ini setelah tadi kita udah berhasil bikin radar disk yang besar dan juga sebuah laboratorium yang menjadi kunci kita agar bisa membuat pesawat jet terbang ya guys nah nanti kalau udah jadi bakal kayak di depan kita ini jadi kalau kalian penasaran gimana cara gue ngumpulin bahannya atau gimana kalau gue udah pilotin pesawatnya pastikan kalian udah subscribe di channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya jadi kalau gue udah ada video baru langsung ada notifikasi di handphone kalian dan jangan lupa klik tombol like-nya dan isi kolom komentar di bawah sampai nonton-nonton kritik dan saran kalian oke thank you banget untuk yang udah nonton dan ngikutin sampai habis I'll see you guys again on next video bye-bye